pun betul bahwa hasil tes urinya adalah positif. Ini dilanjutkan dengan... Jadi kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak P.C. Wali Kota, Bapak Betul, saat ini kami sedang mendalami dalam hatian melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Jadi sekaligus saya mau mengkonfirmasi, mengklarifikasi bahwa tahapan prosesnya juga masih dalam proses pemeriksaan awal, dalam hatian proses penyelidikan, belum ke penyelidikan. Jadi terhadap yang bersangkutan nanti akan kita lakukan, kasus ini akan kita lakukan koordinasi dengan berbagai pihak, diantaranya adalah BNN Kau Paten atau Kota, dalam hal ini BNN Kota Tasik Malaya, kemudian juga kejaksaan untuk kemudian menentukan seperti apa langkah selanjutnya. Karena terhadap yang bersangkutan, dalam hal ini tidak kedapatan barang bukti, namun betul bahwa hasil tes urinya adalah positif. Makanya ini kan kita dalam proses, jadi akan kita lakukan koordinasi dengan para pihak terkait, baik itu kejaksaan maupun dengan BNN Kota Tasik Malaya. Kalau statusnya sendiri Pak, kalau dari sikap wali kota sendiri menunggu hasil dari penyelidikan, pernah proses hukum, sementara Kapolres Tasik Malaya Kota AKBP Azhari Kurniawan, menyebutkan bahwa masih dalam proses penyelidikan, sehingga status yang bersangkutan belum dijadikan tersangka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!